Pemirsa Bank Indonesia akan mengimplementasikan rupiah digital sebagai solusi transaksi masa depan. Rupiah digital akan menjadi alat pembayaran yang sah, sama seperti uang kertas dan uang elektronik yang berlaku saat ini. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo menyatakan rupiah digital pada prinsipnya sama dengan alat pembayaran yang ada pada saat ini. Fitur-fitur yang ada di uang kertas juga ada dalam rupiah digital. Bedanya, rupiah digital merupakan atau maksud kami menggunakan koding yang hanya diketahui BI. Peri menambahkan mata uang digital juga bisa digunakan untuk kerjasama internasional, sehingga memudahkan kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain maupun dengan lembaga multilateral. Kenapa Bank Indonesia harus mengeluarkan digital rupiah? Satu, karena Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga negara sesuai undang-undang yang berwenang mengeluarkan digital currency yang kita sebut digital rupiah. Alasan yang kedua, Bank Indonesia harus mengeluarkan digital rupiah karena Bank Indonesia ingin melayani masyarakat. Karena sekarang masyarakat kita secara demografi ada yang masih ingin menggunakan alat pembayaran kertas. Yang nomor tiga, karena digitalisasi currency, central bank digital currency ini untuk bisa kerjasama internasional. Makanya Bank Indonesia bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Dengan bank-bank sentral lain mengembangkan central bank digital currency. Terima kasih telah menonton!